Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar ajakan untuk memberdayakan diri atau memberdayakan orang lain. Maka ada banyak kegiatan yang disebut dengan pemberdayaan, empowerment, yaitu suatu pembinaan dan pelatihan yang membuat orang menyadari kekuatan yang ada dalam dirinya sehingga terdorong untuk mengembangkan diri sedemikian rupa agar menjadi pribadi yang berdaya sesuai dengan minat dan bakat serta modal dan akalnya. Pemberdayaan adalah proses menggali kemampuan pribadi melalui berbagai ratihan yang memacu apa yang ada, apa yang sudah dimiliki, sehingga berbagai potensi positif dalam dirinya berubah menjadi energi dan aksi konkret yang bukan hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Pentakosta adalah pemberdayaan diri para murid Kristus yang disertai dengan anugerah khusus roh kudus untuk melaksanakan tugas perutusan Kristus. Kita lihat saja dalam perjalanan bagaimana Yesus memberdayakan murid-muridnya. Kita lihat dari orang Yesus memilih 12 orang biasa dan sederhana yang mau mengikutinya, yang hidup sesuai dengan harapannya. Dari 12 murid itu yang percaya dan mengikutinya, kini ada 2,4 miliar orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana Yesus memberdayakan para muridnya. Pentakosta adalah suatu peristiwa pemberdayaan para murid oleh roh kudus sesuai dengan janji Yesus. Yesus sendiri berjanji kepada para muridnya akan mengutus roh kudus yang akan menyertai mereka, yang akan terus memberdayakan mereka. Hingga para murid Yesus yang sederhana dan biasa, yang pada umumnya menjadi orang di belakang, orang bilang anak bawang, yang selalu mengikuti, atau pemain cadangan, yang tampil kalau dibutuhkan. kini para murid harus menjadi pemimpin gereja, pewarta, bahkan bapak gereja, bapak bangsa, penjaga gawang gereja, pembela gereja, yang ditandai dengan turunnya roh kudus atas para rasul dan dibuktikan dengan cara hidup baru sebagai gereja yang sehati, sejiwa, bersuka cita, dan berpusat pada ekaristi. Selama tiga tahun Yesus memberdayakan para muridnya, hingga setelah bangkit pun, Yesus terus menempakan diri untuk memberdayakan meneruskan proses pemberdayaan ini, yang mencapai puncaknya pada pencurahan roh kudus pada hari Pentecostal yang kita rayakan hari ini. Roh kudus itulah yang secara ajaib, mengubah para murid biasa menjadi rasul luar biasa. Dari para murid yang dulunya lari terbirit-birit, sewaktu Yesus ditangkap, menderita, karena takut mati, menjadi para rasul yang mencintai Yesus, hingga mereka berani mati demi Injil, mewartakan Kristus yang bangkit. Pentecostal, Pentecostal adalah saat roh kudus memberdayakan para murid, Kristus menjadi gereja kudus, hingga Pentecostal pun diyakini sebagai hari lahirnya gereja. Sudara-sudari yang terkasih, roh kudus yang sama, yang turun pada para rasul pada hari Pentecostal, dicurahkan juga pada kita pada saat menerima sakramen pembaptisan dan mendapat kepenuhannya saat menerima sakramen penguatan dengan pencurahan tujuh karunia roh kudus. Maka sudara-sudari diajak yang belum menerima sakramen penguatan untuk menerima sakramen penguatan. Sudah dibaptis, tapi belum menerima sakramen. Sayang, ada tujuh karunia roh kudus yang akan menyempurnakan kepenuhan karya itu. Maka saya pernah membaptis di suatu paruki di Kauskupan Bandung ini seorang oma berusia 80 tahun maaf sakramen penguatan bagi seorang oma berusia 80 tahun lebih. Berarti selama menjadi katolik ia tidak menerima karunia tujuh karunia roh kudus. Entah karena rupa, entah karena tidak tahu, karena ada orang juga yang berkata sudah menerima sakramen baptis sudah penguatan lupa ya sudah atau belum ya lupa kalau tidak ada efeknya berarti belum ya dan sudah diberi sakramen penguatan pun kadang-kadang belum ada efeknya karena apa tidak terbuka pada tujuh karunia roh kudus ini. Roh kudus yang kita mohonkan dalam novena sejak hari kenaikan Tuhan kemarin itulah yang memberdayakan kita yang mengubah kita secara luar biasa dengan roh hikmat kita diajak menjadi orang bijaksana terutama agar dapat menghargai mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi dengan roh pengertian budi kita akal kita diterangi agar dapat memahami ajaran Tuhan ajaran Yesus sekaligus melaksanakannya dalam hidup sehari-hari dengan roh nasihat kita didampingi agar mampu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat dan dengan roh keperkasaan kita dikuatkan kita diteguhkan agar kita setia pada nilai-nilai Injil sekalipun mungkin harus menanggung kesulitan penderitaan bahkan mungkin salib dengan roh pengenalan akan Allah kita diajar untuk mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja berguna bagi kita agar dapat menggunakan hal-hal surgawi untuk kemuliaan Tuhan dengan roh kesalahan kita diajar untuk terus berbakti kepada Tuhan agar menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikannya dan menjadi dan berani untuk menjadi teladan kesalahan bagi sesam roh inilah yang mendorong kita untuk berdoa maka jangan heran tiba-tiba orang yang menerima sakramen penguatan rajin berdoa karena ada roh kesalahan tiba-tiba orang berdoa ayo papa mama kita berdoa ada angin apa angin surga ada roh kudus telah tercura betul dengan roh takut akan Allah kita diajar untuk taat kepada Allah agar hanya melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah karena kita takut kehilangan kasih Allah untuk itulah saudara-saudari jangan heran kalau kita orang biasa dan sederhana ternyata tiba-tiba menjadi luar biasa dalam iman pada Allah dan komitmen pada gereja sebagai murid Tuhan karena roh kudus memberdayakan kita untuk itulah setelah pelatihan-pelatihan retret pemberdayaan-pemberdayaan marriage encounter CFM choice orang tiba-tiba berubah karena dalam pelatihan-pemberdayaan itu orang berdoa dan memohon datangnya roh kudus hanya kadang-kadang kita tidak terus terbuka hatinya sehingga proses pemberdayaan itu terus berlangsung bukan hanya terjadi sesaat itu saja maka tidak heran kalau ada orang yang tiba-tiba bertobat tapi kemudian lama-lama kumat karena orang lupa untuk memberdayakan diri orang bilang itu mentalitas tobat kok tomat pergi bertobat pulang kumat lagi karena roh kudus dibiarkan tetap berkarya di luar mari kita membuka hati supaya roh kudus bukan hanya sekali bercurah tetapi terus memberdayakan kita saudara-saudara yang terkasih roh kudus yang memberdayakan kita dijanjikan oleh Tuhan dan dijarakan Tuhan sebagaimana kita dengar dalam Maha Injil damai sejahtera bagi kamu terimalah roh kudus maka orang yang menerima roh kudus ada damai dan sejahtera serta menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai sejahtera ini bukan janji tapi bukti nyata kita dianugerahi talenta potensi baik tetapi tak jarang kita kubur kita simpan dalam diri kita roh kudus hari ini mau memberdayakan potensi kita tersebut dan mengubah menjadi energi positif dan aksi aktif yang terpuji demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama lihatlah perubahan itu terjadi pada para rasul yang luar biasa dari takut bersembunyi hingga menjadi keluar bahkan berdiri di atas podium mewartakan Kristus yang bangkit mari kita membuka diri dengan rendah hati untuk terus rela dan sukacita diberdayakan oleh roh kudus hingga kita hidup sesuai dengan bisikan dan kekuatan serta dorongan roh kudus selamat menikmati selamat menikmati